Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apakah dapat menjadi waktu yang tepat untuk melakukan program hamil? Kembali lagi bersama Bocah Indonesia, kali ini dengan arah sumber kita, Dr. Santi Olivia. Nah, topik kita sore hari ini amat sangat menarik sebenarnya, karena terkait promil saat bulan puasa. Nah, jadi kan puasa itu sebenarnya banyak sekali ya manfaatnya dokter ya, apalagi bagi kesehatan sendiri. Nah, apakah juga puasa ini nantinya akan berpengaruh ke meningkatkan kesuburan dokter? Ya, saya jawab ya Mbak Enjel. Jadi, berpuasa memang betul ya, banyak manfaatnya untuk kesehatan secara general. Dan begitu pula untuk kesehatan reproduksi, termasuk kesuburan. Ya, tapi di sini memang belum banyak sih penelitian yang betul-betul menyebutkan, masih dalam perdebatan ya, menyebutkan apakah puasa itu betul-betul meningkatkan kesuburan atau tidak. Ya, pada populasi umum, populasi general, sebenarnya berpuasa ini tidak memiliki efek secara signifikan untuk kesuburan. Tapi memang pada populasi-populasi tertentu, contohnya pada kasus-kasus, PCOS ya, pada perempuan, atau gangguan-gangguan opulasi, memang berpuasa ini meningkatkan opulasi, meningkatkan kerja hormon reproduksi, sehingga haidnya menjadi lebih teratur, opulasi terjadi, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi, memang tidak bisa dipukul rata nih, gitu. Jadi, secara general, memang tidak banyak penelitian yang mengatakan bahwa berpuasa ini mempengaruhi kesuburan. Ya, tapi pada kasus-kasus tertentu. Hanya pada kasus-kasus tertentu. Baik, jadi dicatat ya, sahabat Nutrimax, hanya pada kasus-kasus tertentu. Salah satu contohnya tadi sindrom PCOS ya, dokter ya. Dan juga nantinya akan memperbaiki proses opulasi, seperti itu ya, dokter ya. Ya, kalau. Selanjutnya, dokter, jadi kalau misalnya dalam bulan puasa, kita bisa ya melakukan promil ini sebenarnya, dokter ya. Nah, kalau misalnya memang diperbolehkan, kira-kira untuk aturan konsumsi suplemen dan vitamin yang pendukung saat puasa ini seperti apa, dokter? Silahkan. Ya, jadi tentu saja ya, pada saat berpuasa, bulan Ramadan, tidak ada larangan untuk melakukan atau menjalani program kehamilan, gitu. Jadi, boleh-boleh aja, gitu. Tetap berkonsultasi ke dokter, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dianjurkan oleh dokternya, gitu ya. Nah, untuk konsumsi vitamin dan suplemen, itu biasanya memang dianjurkan ya, pada saat-saat tentunya ya, bukan pada saat siang hari, gitu ya. Tentunya pada saat berbuka puasa ataupun sahur, atau di sela-sela antara buka puasa sampai dengan sahur, ya. Jadi, memang biasanya disesuaikan. Dan sebagian besar suplemen atau vitamin yang dikonsumsi itu, memang beberapa suplemen atau vitamin tersebut dikonsumsi hanya satu kali dalam satu hari, gitu ya. Memang ada beberapa yang dua kali sehari. Jadi, bisa dikonsumsi pada saat berbuka ataupun bersahur, gitu ya, supaya nggak lupa. Atau misalnya dua kali sehari, bisa saat buka dan pada saat sahur, gitu. Oke, kembali dikondisikan ya, dokter ya, dan dikonsultasikan juga sesuai dengan kebutuhannya, begitu ya, dokter ya? Ya, betul. Hmm, baik. Nah, untuk pemeriksaan kesuburan sendiri ini, dokter, apakah ada pemeriksaan kesuburan yang cenderung dapat membatalkan puasa, dokter? Ya, untuk pemeriksaan kesuburan sendiri ada beberapa. Contohnya adalah pemeriksaan analisa sperma, ya. Untuk perempuan, dilakukan pemeriksaan WSG, kemudian pemeriksaan darah, ya, pemeriksaan hormonal, ataupun pemeriksaan HSG, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau untuk pemeriksaan kesuburan pada pria, yaitu pemeriksaan analisa sperma, otomatis si suami kan harus berejakulasi, ya, harus mengeluarkan sperma, dan tentu saja itu membatalkan puasa. Jadi, pada kondisi-kondisi tersebut, terutama pada saat berpuasa, maka pemeriksaan yang biasanya dilakukan bisa kapanpun untuk analisa sperma pada saat khusus di bulan Ramadan bisa dilakukan setelah berbuka puasa. Berarti dikondisikan juga, ya, ini, dokter, maksudnya, kalaupun nanti pemeriksaannya akan berpengaruh ke ibadah puasanya, pengalihan pemeriksaannya dilakukan setelah buka puasa, khususnya untuk ayahnya, ya, dokter, ya? Ya, betul. Baik. Untuk promil alami, berarti senggama terjadwalnya itu dilakukannya kan sebenarnya malam hari, ya, dokter, kalau misalnya lagi bulan puasa. Tapi, bukannya kalau jumlah sperma itu dinilai lebih banyak kalau pagi hari, dokter. Jadi, kalau misalnya pagi hari, senggama itu memungkinkan untuk proses pembuahan yang lebih efektif. Itu kira-kira gimana, dok? Jadi, sebenarnya pernyataan itu harus dikoreksi terlebih dahulu, ya. Jadi, tidak ada pernyataan atau tidak ada fakta yang membuktikan bahwa kualitas sperma itu akan lebih bagus pada pagi hari, gitu, ya. Jadi, sebenarnya kualitas sperma itu tidak dipengaruhi oleh waktu, gitu. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, ya. Jadi, untuk berpuasa, pada saat berpuasa, senggama bisa dilakukan, ya, tentu saja di saat setelah berbuka puasa, ya. Jadi, istilahnya itu antara buka dengan sahur, ya. Jadi, bisa dilakukan malam hari atau sebelum dilakukannya sahur. Jadi, tidak masalah, gitu. Jadi, tidak perlu khawatir, gitu, apabila merasa, wah, spermanya nanti kualitasnya kurang bagus, ya. Jadi, pernyataan itu, pernyataan yang tadi disebutkan oleh Pak Angel itu tidak kurang tepat. Oke, baik. Bisa kita katakan itu mitos, ya, sebenarnya, dokter, ya. Ya, betul. Betul. Jadi, jumlah kualitas dan kualitas sperma tidak ditentukan oleh jumlah mau pagi, siang, sore, itu tidak. Itu semua mitos, ya, dokter, ya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nih, dokter. Jadi, bagaimana dokter menentukan jenis promil kepada pasangan ayah bunda yang akan promil? Apakah promil alami, inseminasi, atau harus bayi tabung atau IVF? Silahkan, dokter. Silahkan, dokter. Oke. Jadi, tadi, pertanyaannya, bagaimana saya menentukan, bagaimana kita menentukan pilihan promil untuk pasangan? Jadi, ini nggak ada hubungannya dengan puasa, ya, Mbak Enjel, ya. Ya. Nah, ini jadi secara general, ya. Jadi, tentunya kita harus melakukan konsultasi terlebih dahulu, ya. Jadi, pasangan yang memang mengalami gangguan atau kesulitan untuk hamil harus berkonsultasi terlebih dahulu ke dokternya. Ya, kapan dilakukan konsultasinya, ya, terserah. Mau kapanpun, ya. Boleh pada saat height, boleh setelah height, atau menjelang height, gitu, ya. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan beberapa pemeriksaan, tahapan pemeriksaan. Yang pasti, pemeriksaannya itu yang harus jalani. Yang pertama adalah lakukan USG untuk si istri, ya, USG transvaginal. Nah, kemudian ada pemeriksaan, pemeriksaan saluran telur atau HSG. Ya, kita lakukan untuk menilai apakah saluran telurnya paten atau tidak, atau ada sumbatan atau tidak. Lalu, bila diperlukan, kita lakukan juga pemeriksaan laboratorium seperti hormonal, apabila memang ada indikasi-indikasi tertentu, misalnya ada gangguan-gangguan height, dan lain-lain. Nah, untuk suami, biasanya kita lakukan pemeriksaan analisa sperma. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, baru kita bisa menentukan, nih, gitu, ya, apakah pasangan tersebut masih bisa mencoba cara alami, apakah harus dilakukan inseminasi, apakah harus dengan bayi tabung. Jadi, harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dasar terlebih dahulu. Dan selain itu, kita juga mengingat ada beberapa faktor, misalnya faktor usia, terutama usia istrinya, ya, yang harus kita pertimbangkan. Kemudian juga lamanya pernikahan, ya, dalam mempertimbangkan apakah pasangan tersebut masih cocok, nih, dilakukan terapi, misalnya alami, ataukah memang harus, wah, ini udah lama, nih, apa, menikahnya, gitu. Pasti pantas, ngga, gitu, alami atau tidak, gitu, ya. Jadi, kita baru melakukan pilihan, itu setelah kita melakukan pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sebutkan. Oke, baik. Nah, itu tadi, ya, sahabat Nutrimax, jadi, untuk penentuannya, tidak hanya melewati satu-dua tahap, begitu. Jadi, ada beberapa tahapan yang memang diperlukan, dan usia untuk kesiapan dalam proses mengandungnya, itu juga, ya, untuk melaksanakan promilnya juga menjadi pertimbangan, begitu, ya, dokter, ya? Ya, betul. Nah, kira-kira, nih, dok, persiapan apa saja yang perlu dilakukan ayah bunda sebelum memulai program hamil itu sendiri. Ya, jadi, untuk...